Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial atau tips kepada kalian semua yaitu bagaimana sih cara bermain game Gateway 2 ini ya. Nah, jadinya game ini lagi populer ya di Playstore ya. Oke, game ini masuk ke peringkat 5 besar ya. Game populer di Playstore ya, menurut game tapi ya. Oke, nah jadinya disini bagaimana cara bermain di dalam game Reckless Gateway 2 ini. Kali ini saya akan berikan tutorial atau tipsnya. Nah, sebelum kita masuk ke tutorial atau tipsnya, jangan lupa kalian klik subscribe ya untuk mendukung channel ini. Like yang kalian suka dengan videonya dan share. Share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui karena berbagai itu indah. Dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan update terbaru dari saya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, jadinya disini saya sudah masuk ke dalam game Gateway 2 ini ya seperti ini. Nah, jadinya disini sebelum kita Play saja. Nah, seperti yang kalian bisa lihat disini, bawah di pojok kanan atas ini terdapat coin. Yang dimana disini kalian itu memiliki coin ya. Oke, di pojok kanan atas. Kemudian di pojok kanan bawah disini ada fitur setelan. Oke, disini kalian itu bisa mengecilkan musik volume, SPX volume, GP komplexty, auto battery server ya. Disini kalian itu bisa aktifkan ya. Nah, disini juga ada fitur peringkat ya. Di samping yang tanda pintar nomor 1. Nah, kemudian di pojok kiri bawah ya kalian bisa lihat. Nah, disini ada fitur reward yang dimana disini kalian itu akan mendapatkan reward setelah kalian itu menyelesaikan misi-misi yang ada di game ini ya. Nah, seperti ini. Nah, disini saya mendapatkan reward. Nah, di pojok kiri bawah kalian bisa lihat. Disini adalah tempat dimana kalian itu nantinya akan mendapatkan mobil ya. Hadiah mobil disini ya. Ini adalah koleksi-koleksi mobil yang kalian itu sudah dapatkan ya seperti ini. Disini saya sudah mendapatkan mobil yang berwarna biru ini ya. Dari sebuah challenge ya. Nah, bagaimana cara memainkannya? Kali ini saya akan memberikan tutorialnya. Kalian itu tinggal klik saja icon mulai seperti ini. Nah, disini Ambron Challenge Accumulated I Curtain Amount of Our Time ya. Jadinya disini ada misi yang dimana misi ini kalian itu harus selesaikan ya. Oke, nah disini ya. Nah, jadinya di pojok kiri-kiri kanan ini saya jelasin secara terbeda dulu. Disini ada dua fitur. Yang dimana disini ada fitur yang namanya belok ke kiri dan belok ke kanan ya. Intinya di tombol kiri-kiri kanan ini ada tombol yang dimana kalian itu misalkan kalau belok kanan kalian itu pencet tombol yang kanan ya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kita harus menghindari polisi-polisi yang mengejar kita ini seperti ini ya. Oke, dan jaga mobil kalian itu agar tidak cepat hancur. Oke, nah seperti ini ya. Kita ngedrip saja seperti ini. Intinya disini kalian itu harus menghindari polisi-polisi ini dan juga menjaga mobil kalian itu agar tidak cepat hancur ya. Jika mobil anda cepat hancur maka kalian itu akan tertangkap atau selesai permainannya ya. Dan juga disini kalian itu harus menyelesaikan misinya sebelum permainannya ini berakhir ya atau mobilnya ini hancur ya karena disini kita main tabraan-tabraan saja disini ya. Oke. Nah, seperti yang kalian bisa lihat disini ya. Oke, nah disini mobil kita sudah berasap-asap ya. Nah, disini kita mendapatkan skor 221 ya di pajak kiri atas ya. Oke, nah jadinya disini kalian itu tinggal mengajakkan misi saja di game ini ya. Oke, mungkin sekian tutorial itu bagaimana cara bermain di game ini. Semoga tutorial tipsnya bermanfaat. Jika tutorial tipsnya bermanfaat, share ke teman-teman kalian semua. Jika ada yang kurang jelas atau kalian juga tulis di kolom komentar. Jika ada review tutorial tipsnya bermanfaat, silahkan tulis di kolom komentar. See you next time and bye.